Sahabat kreatif, nah ini ada baterai karbon, baterai ini sudah rusak, tidak berfungsi, bahkan di bagian sengnya ini juga sudah karat. Dan baterai-baterai seperti ini mudah kita temui, banyak, biasanya di pekarangan ini juga banyak ya. Dan untuk video kali ini saya akan mencoba memanfaatkan baterai ini untuk membuat sesuatu yang kreatif, unik, dan tentunya bermanfaat. Nah langkah awal ini kita lepas dulu seng terluar dari baterai atau kita kupas aja. Oke, nah disini saya sudah siapin ini baterai yang sudah saya lepas bagian luarnya, seng terluarnya. Dan untuk merek baterai ini tidak harus merek ini ya, merek-merek yang lain juga tidak masalah. Terpenting ini baterai karbon aja. Nah setelah dikupas bagian luarnya, ini kita ambil ini bagian karbon atau arangnya ini. Nah seperti ini. Nah kita lepas. Dan yang bagian karbonnya ini ya, yang kita manfaatin. Sahabat kreatif, nah disini saya sudah siapin ini 6 batang karbon dari baterai rusak. Dan pada sengnya ini sengaja sudah saya kasih 5 untuk mempermudah penyoderan. Dan untuk baterai ini kita simpan aja dulu, karena ini juga tidak dipakai. Selanjutnya kita siapin seng. Nah seng seperti ini. Dan kita potong ya. Untuk seng ini dengan lebar kurang lebih 1 cm. Dan panjang ini kurang lebih 4 cm. Nah kita potong aja seperti ini. Dan hasilnya jadi seperti ini. Sekali lagi, ini untuk lebar kurang lebih 1 cm. Dan panjang kurang lebih 3 atau 4 cm. Siapin 2 buah kabel. Nah kebetulan kabel warna merah dan juga warna biru. Dan kita solder salah satu kabel ini pada seng. Nah kita gunakan yang pertama ini yang warna merah. Nah kita solder ini pada seng. Tapi kita kasih timah terlebih dahulu untuk seng ini. Dan langsung kita solder ini kabel yang warna merah pada seng. Nah kita solder aja dulu. Nah ini sudah kita solder. Selanjutnya kita solder untuk kabel yang warna biru ini. Pada seng yang menempel ini ya. Pada karbon ini. Nah kita gunakan ini penutup lampu led. Nah kita masukkan seperti ini. Dan langsung kita solder kabel ini pada karbon atau pada seng ini. Kita solder aja dulu. Kedua kabel ini sudah saya pasang. Yang pertama ini saya solder pada seng. Dan yang kedua ini saya solder pada karbon. Sahabat kreatif. Nah disini saya juga sudah siapin ini lima lembar potongan seng dengan ukuran yang sama. Dan disini saya sudah kasih timah. Siapin juga lima potong kawat tembaga. Dengan panjang kurang lebih ini dua atau tiga senti. Dan langsung kita solder ini kawat tembaga ya. Potongan kawat tembaga ini pada masing-masing seng. Nah ini kawat tembaga yang pertama. Kita solder pada seng yang ini. Nah seperti ini. Oke kita solder aja dulu. Semua tembaga ini sudah saya solder pada seng. Masing-masing seng. Oke dan hasilnya jadi seperti ini. Kemudian kita gunakan ini tutup lampu led lagi ya. Dan masing-masing karbon ini kita juga solder ini pada tembaga yang sudah saya pasang dengan seng ini. Oke kita solder aja dulu. Nah ini tembaga sudah saya solder pada karbon. Oke kita solder juga ya untuk karbon-karbon yang lainnya. Dengan tembaga yang sudah saya solder dengan seng. Nah ini kelima seng dan juga kelima karbon baterai rusak ini sudah saya solder. Dan hasilnya jadi seperti ini. Kemudian untuk kawat tembaga ini kita tekuk ya. Sehingga membentuk seperti ini. Oke kita tekuk juga untuk yang lain. Setelah kelima tembaga kita tekuk kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya kita siapin gelas plastik seperti ini. Dan untuk tutupnya ini bisa kita lepas atau kita buang. Dan ini kita butuh 6 ya 6 gelas plastik. Nah disini saya sengaja sudah siapin ini 6 gelas plastik yang sudah saya tempelin ini pada kardus. Nah seperti ini. Sekali lagi ini saya pakai 6 gelas ya. Karena jumlah karbon dan juga seng yang kita pakai ini masing-masing 6. Dan kita pasang ini untuk karbon dan juga seng. Nah ini ibaratnya kita merangkai secara seri ya. Nah seperti ini kita pasang seperti ini. Oke kita pasang aja dulu. Nah untuk karbon yang ada kabelnya ini. Nah kita pasang disini. Sementara seng yang saya kasih kabel ini. Saya pasang di gelas yang di bagian sini ya. Nah seperti ini. Nah ini perlu diperhatikan ya. Nah masing-masing gelas ini mendapat satu karbon dan juga satu seng ya. Kita atur dengan posisi seperti ini. Sekali lagi ini diibaratkan kita merangkai secara seri ya. Nah seperti ini sangat jelas. Ini seng yang ada kabel dan sementara ini karbon yang ada kabelnya ya. Nah ini kita butuh perkat ya. Ini supaya tidak mudah lepas. Nah kita pasang aja perkat seperti ini. Ini supaya tidak mudah lepas aja. Nah kita tempelin seperti ini. Dan untuk masing-masing tembaga ini sama. Kita kasih perkat. Nah seperti ini. Nah ini seng yang terakhir. Kita kasih perkat di bagian sini. Dan kita tempelin sengnya dengan posisi seperti ini. Selanjutnya kita siapin ini mangkok. Siapin juga garam dapur ataupun garam konsumsi yang biasa dimanfaatin untuk makanan. Dan kita tuang. Ini serbuk dari garam. Kita ambil secukupnya. Kurang lebih satu sendok makan atau dua sendok. Nah seperti ini. Ini sudah cukup. Selanjutnya kita tuang air. Biasa ini air seperti yang kita minum. Air mineral. Nah kita tuang secukupnya. Kemudian kita aduk. Nah sepertinya ini sudah benar-benar larut. Selanjutnya larutan air garam ini ya. Kita masukkan pada masing-masing gelas plastik ini. Nah ini kita gunakan tutup lampu led. Nah kita ambil. Dan kita tuang ini pada masing-masing gelas. hampir penuh. Jangan sampai terlalu penuh. Khawatir tumpah. Dan ini gelas yang terakhir. Kita isi. Nah kalau sudah ini kita simpan aja dulu. Sahabat kreatif. Hasilnya kurang lebih jadi seperti ini. Nah ini ada dua kabel. Warna merah dan juga warna biru ini. Dan disini saya juga sudah siapin lampu led 3 volt. Nah seperti ini. Ini ada kutub positif dan negatifnya. Untuk kutub positif lampu led. Kita lilitkan ini pada kabel warna biru. Nah seperti ini. Dan untuk kutub negatif lampu led. Kita lilitkan pada kabel yang kehubung dengan seng. Nah ini lampu led warna biru ini langsung menyala. Sangat terang. Kita lilitkan aja dulu. Kabel yang warna merah ini pada kutub negatif lampu led. Nah ini. Lampu led langsung menyala. Sangat terang ini. Dan supaya jadi lebih jelas. Nah ini kita matikan dulu. Lampu utama atau lampu kuasa. Lampu penerang yang di atas ini. Oke kita matikan aja dulu. Untuk lampu utama ini. Nah seperti ini. Ini sangat jelas. Lampu led warna biru ini menyala dengan sangat terang. Ini sangat cocok ya. Ketika PLN ini padam. Nah kita bisa membuat baterai sederhana. Seperti ini menggunakan barang bekas dari baterai dan juga tambahan garam. Untuk penerangan ruangan ketika PLN padam. Nah seperti ini. Sebenarnya ini sangat terang ya. Kalau dalam keadaan gelap. Karena ini efek lampu utama yang di atas. Jadinya tidak begitu terang ya. Nah sahabat kreatif. Itulah ya. Baterai sederhana. Dari baterai rusak. Baterai bekas. Semoga bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Bersambung. Bersambung. selamat menikmati